Bagi sebuah roller coaster, perjalanan hidup seorang Anissa Trihapshari harus melalui ujian dan cobaan berliku yang tak jarang membuatnya ingin menyerah. Dalam titik terendah kehidupannya, Anissa harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Hingga akhirnya cahaya hidayah mulai menerangi hidupnya. Justru di saat ia sedang berjuang untuk keluar dari bayang-bayang kematian. Yang sembuhin kamu cuma sapu, yaitu Allah. Kehidupan Anissa Trihapshari bak drama yang penuh dengan kontroversi. Di balik karir suksesnya di dunia model dan sinetron Indonesia, nama Anissa Trihapshari banyak mewarnai pemberitaan media seputar kehidupan pribadinya. Kontroversi kisah asmara Anissa dengan salah satu cucu mantan Presiden Soeharto sempat menuai pemberitaan miring terhadap sosok Anissa kala itu. Mulai dari pernikahan belia hingga kehilangan hak asu anak menjadi kerikil tajam yang mewarnai perjalanan hidup Anissa. Bingung, sedih, ya karena yang ngerasain aku sendiri waktu saat itu, aku gak bisa tahu yang siapa-siapa. Aku ngerasa, apa ya, ya mungkin juga aku masih terlalu muda juga kali ya, aku nikah sama yang pertama, aku masih muda, sama-sama emosi. Tapi, dengan gosip-gosip yang ada, aku gak, gini, aku diajarin sama mama, sama ayah, aku, Amarhum. Aku kan Jawa ya, Jogja. Jadi ayah itu selalu mengajarkan aku bahwa istri itu harus nerimu, apapun kata suami harus nerimu, dan harus ngajaini. Tak hanya Anissa, hati sang bunda pun terkoyak dengan pemberitaan media seputar putri tercintanya. Sedih dong, kan dengan pemberitaan, terus-terusan, gak habis-habis. Belum di koran lagi, belum di TV, belum ini dan lagi kan Anissa itu kan beritanya miringnya miring banget. Seakan terombang-ambing dalam keterpurukan, Anissa yang kala itu masih belia, juga sempat terbuai dalam kebebasan yang menyesatkan. Sebetulnya enggak loh, itu anak paling simpel, paling sederhana, dan paling gak pernah aneh-aneh, sebetulnya. Cuman kan dia kan lingkungannya, waktu itu disko-disco lah, terus apalagi aku denger terakhir-terakhir, Dia bilang, mah aku pacaran sama DJ, tapi buat dia dia bilang, mah jaman jahiliah dulu, kan aku kan gini mah, aku kan gitu mah. Hah? Ih, mama gak tau aja. Tau gak mah yang waktu itu mama manggil aku suruh tidur, ya. Kan aku nutupin guling kan, dia bilang gitu. Pakai wig gulingnya, mau pikir aku kan. Kehidupan masa muda Anissa yang penuh dengan hingar-bingar dunia malam, perlahan berkurang, seiring dengan bertambahnya usia. Meski tertatih, Anissa terus berusaha memperbaiki diri, hingga akhirnya ia menemukan imam dalam kehidupannya. Pada tahun 1999, Anissa Trihapsari menikah dengan Aji Pangestu. Dari pernikahan keduanya ini, Anissa memiliki seorang putra bernama Muhammad Rafi Akbar. Namun di tengah kebahagiaannya, lagi-lagi ujian kehidupan datang menghampiri Anissa. Setelah 4 tahun menikah, rumah tangga Anissa harus berujung pada perceraian. Semua manusia juga gak ada berpikiran menikah, terus ah nanti tahun sekian gue cerai, ah pasti gak ada. Semua orang pengennya langsung, semua orang pengennya sampai mati kan, sampai mau menisahkan lah gitu. Makanya saya berpikir bahwa yaudah jodoh, mati, rezeki, emang itu udah Allah yang ngatur. Tak cukup hanya kehilangan kebahagiaan, perceraian Anissa juga diwarnai kontroversi adanya orang ketiga. Ya bagaimana mau setuju, orang udah diisuinnya sama Sultan, pas jadinya Mas Sultan juga kan, ya ini sih bener juga gitu kan. Tapi ya papahnya yang bilang, kamu gimana sih? Enggak, saya lihat dia bener kok, ini banget kok katanya gitu kan. Enggak, aku kan ibunya, aku lebih tahu, aku gak mau anakku udah gagal, gagal lagi, gagal lagi. Meski mengalami kegagalan untuk kedua kalinya, di mata sahabatnya Anissa tetaplah seorang wanita tegar yang mampu menyembunyikan segala kegundahan hatinya. Aku menilai Anissa itu adalah sosok seorang istri yang baik, tapi Anissa sangat berbeda, dia begitu bisa menahan kesedihan, dia bisa begitu menerima dan masih berpikir apakah saya yang salah. Kebahagiaan yang sempat sesaat dirasakan Anissa, kembali menjauh dalam kehidupannya. Batinnya merindukan tempat bersandar tanpa pamri yang mampu menyembuhkan segala kelukesahnya. Kalau dalam hidup sih, gak lah ya, gak ada nyesel sama sekali, bahkan aku sangat amat bersyukur sama Allah dengan umur aku yang dulu sangat amat muda, dikala 16 tahun. Dan aku sudah dikasih latihan hidup yang sangat luar biasa, dan hikmahnya mungkin sekarang aku merasainya. Mungkin kalau misalnya Allah gak kasih ke aku, hal itu aku gak mungkin seperti sekarang. Dalam keterpurukannya, bibir Anissa kerap melafazkan doa. Semoga Allah memberinya kekuatan dan ketenangan bagi hati dan jiwanya. Ujian demi ujian yang harus dilewati Anissa Trihapsari membawanya kepada kepasrahan diri atas takdir yang telah digariskan padanya. Jalinan kasih Anissa dengan Sultan Georgi, pasangan mainnya dalam sinetron Love in Bombay, membuka lembaran baru dalam hidup Anissa. Meski sempat dituding sebagai pemicu keretakan rumah tangga Anissa sebelumnya, namun Anissa dan Sultan berhasil membuktikan kekuatan cinta mereka. Tanggal 16 Mei tahun 2007, menjadi hari di mana keduanya mengikat janji suci sehidup semata. Bagi Anissa, keyakinan Sultan atas cinta mereka adalah setitik kebahagiaan dalam perjalanan hidupnya yang penuh air mata. Kenapa Mas Sultan? Ya mungkin udah jodohnya kali ya, soalnya itu juga proses kan, proses. Dan kenapa aku yakin aku cuma butuh imam gitu, butuh imam dalam nama tangga aku. Walaupun Mas Sultan mualah gitu, tapi saat itu aku yakin gitu kalau dia bisa menjadi imam yang baik dalam nama tangga aku. Satu demi satu kerikil dalam kehidupan Anissa berganti menjadi kebahagiaan. Hidupnya semakin sempurna. Dengan kelahiran bayi mungil, Akuini Ajis Georgi pada tahun 2008. Namun ada sesuatu yang terasa belum sempurna dalam kehidupannya. Jiwanya masih mendamba ketenangan batin yang mampu menenangkan hatinya. Lewat sebuah mimpi, Anissa seperti diperingatkan untuk kembali mengingat sang maha pencipta. Aku mimpi, badan aku tuh semua sakit banget, sampai gak bisa gerak. Ngomong aja tuh sakit, ngilu, semua badan tuh semua ngilu. Kok gak ada yang bantuin gue sih? Walaupun itu suami gue sendiri, kok gak ada yang bantuin gue sih? Terus tiba-tiba kayak ada sosok laki-laki tua gitu, bersih, putih gitu kan, harum gitu, wangis, bercahaya gitu. Tapi terlihat mukanya, gak yang kebayang-bayang gitu. Dia bilang, Anissa, kamu sakit, yaudah yang dia sembuhin kamu cuma satu, yaitu Allah.